PANDUAN SINGKAT AKG Username dan password tersedia dalam kartu peserta yang Bapak Ibu nanti cetak di simpatika akun masing-masing Bapak Ibu Username ditulis sesuai, kemudian password juga ditulis sesuai dengan kartu yang Bapak Ibu miliki Setelah itu klik login Setelah di klik login akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu tampilan yang dimaksud disini adalah tampilan soal Saya perkenalkan bagian ujung pojok bagian sini Bisa saya zoom Ini adalah bagian waktu Waktu ini adalah bukan jam Bukan tanggal tapi sisa waktu mengerjakan Berarti waktu ini akan menghitung mundur Setelah beberapa saat akan terkurang Sampai Ibu harus perhatikan ini Bisa untuk manajemen waktu supaya dalam mengerjakan tidak sia-sia mengerjakannya efisien Di sebelah kirinya ada tombol amin, a, dan a plus Artinya amin digunakan untuk memperkecil huruf soal Kemudian a plus digunakan untuk memperbesar huruf soal Sedangkan untuk mengembalikan ke huruf semula dengan a biasa Selanjutnya yaitu bagian soal Ada nomor soal, ada urean soalnya, kemudian pilihan jawabannya Jadi ya Bapak Ibu setelah membaca soal Silahkan klik antara lingkaran ini Antara A sampai dengan D Diklik saja pilihan Bapak Ibu Setelah diklik silahkan dilihat bagian ujung sini Bagian sini ada tombol ragu-ragu lanjut Atau oke dan lanjut Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu memecet bagian Mengklik bagian ragu-ragu dan lanjut Berarti soal akan ganti ke soal berikutnya Akan tetapi akan ditandai di bagian soal berwarna kuning Artinya ragu-ragu Jadi Bapak Ibu bisa tidak perlu mencari-cari lagi soal yang ragu-ragu Berarti yang tandanya kuning nanti di nomor soal Artinya Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan ulang kalau masih ada sisa waktu Sedangkan tombol oke dan lanjut Jika Bapak Ibu mengkliknya akan ke soal berikutnya dan artinya Bapak Ibu tidak ragu-ragu Setelah selesai mengerjakan soal semua Bapak Ibu nanti di nomor paling terakhir di simulasi ini nomor terakhirnya 55 Nanti sesuai juknis soalnya adalah 60 karena ini masih simulasi jadi soalnya baru 55 Klik selesai Jadi setelah di klik selesai akan muncul seperti ini Nah saya zoom saja Anda belum bisa menyelesaikan ujian karena soal terjawab baru 54 dari 55 soal Selesaikan semua soal terlebih dahulu Lantas bagaimana kalau ada tombol seperti ini Bapak Ibu cukup mengklik oke saja Jadi klik oke saja Nanti akan kembali ke semula Akan kotak dialog ini akan hilang Setelah di klik Silakan Bapak Ibu lihat soal-soal yang ada di bagian sini Silakan scroll ke atas atau ke bawah bisa menggunakan bagian ini Atau menggunakan roda putar pada mouse silakan diputar ke atas atau ke bawah Tapi sebelumnya silakan klik di bagian wilayah sini Setelah ketemu soalnya silakan klik saja Nanti ini ada soal yang masih belum dikerjakan Klik saja setelah di klik soal yang belum dikerjakan tadi Langsung akan muncul soal tadi Soal nomor misalkan contoh kasus Ini soal 41 Nanti akan muncul nomor 41 Nah setelah Bapak Ibu isi benar-benar Baru selesaikan Jadi Pilih juga Contoh ini juga Bapak Ibu ada kasus bahwa masih ada kuning ragu-ragu Klik oke juga Jadi Jika ada soal yang belum terjawab Jika ada soal yang masih dalam warna kuning alias ragu-ragu Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan soalnya Setelah di klik kerjakan Terus pilih oke Setelah pilih oke Baru klik selesai Setelah klik selesai Muncul kotak dialog seperti ini Apakah Anda benar-benar telah selesai dalam mengerjakan ujian Ini tujuannya supaya Bapak Ibu lebih waspada Lebih teliti lagi Ada peringatan Muncul notifikasi sebanyak 3 kali Tujuannya memang betul Untuk supaya benar-benar Bapak Ibu yakin Kalau soal ini selesai Klik lagi oke Muncul lagi klik lagi oke Muncul lagi klik lagi oke Setelah itu 3 kali Muncul seperti ini Alhamdulillah hirobil alamin Artinya Anda telah selesai mengerjakan ujian Jadi setelah ini selesai Silahkan Bapak Ibu lihat bagian pojok Silahkan lock out Setelah lock out Berarti akan muncul tampilan seperti ini Berarti selesai sudah Bapak Ibu mengerjakan soal AKD Sebelum saya akhiri Bapak Ibu Ini penting sekali Catatan penting Jangan membiarkan halaman tes Halaman desktop Lebih dari 5 menit Tanpa digerakkan mouse-nya Atau keyboard-nya Karena sistem akan membaca Note response Dan tes akan dihentikan Sementara atau sleep Jadi Bapak Ibu Misalkan Membelet pipis sebelum ujian pipis dulu Ke belakang Silahkan ke belakang dulu Daripada nanti Bapak Ibu Waktu mengerjakan Masih ada gangguan Mau ke WC atau kemana Kemudian untuk mengatasi point di atas Peserta harus merefresh halaman tes Tapi beberapa kasus Peserta harus login ulang Jadi Ibaratnya Komputernya tidak mau Responsif Harus di refresh Kalau Bapak Ibu Harus melakukan login ulang Nanti silahkan hubungi proktor Jadi Proktor nanti bertugas Untuk mereset Login peserta Terakhir Bapak Ibu Jangan lupa berdoa Terima kasih telah menonton